Satu dari banyaknya warisan budaya yang ada di Banten ini adalah golok. Golok merupakan salah satu senjata tradisional asli Banten yang dipadukan oleh pencaksilat. Kegiatan pencaksilat dengan menggunakan senjata golok masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Sebagai contoh, perguruan silat Beksi Putrajaya Haji Syahrad dan perguruan seni golok Indonesia Cabang Lampung serta perwakilan dari Sopang, Sulawesi Selatan. Senjata khas Sulawesi seperti alameng Patabe banyak ditemukan di wilayah Banten yang merupakan sebuah bentuk bukti persaudaraan kuat Sulawesi Selatan antara Syah Yusuf Abdul Mahasim Tajul Halwati Al-Makasari Al-Bantani atau Tuan Tasalem Makarigoa dengan Kesultanan Banten. Mas, selamat siang semuanya. Tadi seru banget coba jalan-jalan. Ada penampilan yang keren dan juga menarik banget nih. Pencaksilat ya, Baya? Asli dari Banten. Nusantara kita bilang. Oh, itu asli. Utama Banten. Berarti latihannya di daerah Banten? Ya, sebagian daerah Banten dan sebagian di tempat dia punya sanggar mati-mati. Tujuan dari adanya pencaksilat ini tuh apa sih mungkin untuk menjaga? Nah, pertama. Satu, kita mempertahankan bela diri para leluhur kita. Kita letarikan ini yang mereka-mereka ilah. Teman-teman kita untuk menjaga saat-saat untuk diri. Biar tetap berkembang dan anak cucu itu kita akan bisa mempelajari. Lagi ke generasi-generasi selanjutnya ya. Pencaksilat tetap eksis. Untuk golok itu sendiri, karena memang golok ini tertuang dalam naskah siksakan dan kersian. Ya, memang ini merupakan saksi bisu perjuangan bahasa Indonesia yang patut kita jaga dan patut kita lestarikan. Baik itu dari bentuk goloknya sendiri maupun dari nilai seni estetiknya ataupun esteriknya. Dan juga kalau memang seandainya golok ini menjadi warisan untuk anak cucu ke depan, apa salahnya kita jaga, kita lestarikan. Dan golok ini bukan hanya terdapat di mana seperti kata Abah yang tadi ucapkan ya, Abah ya. Memang, tapi khususnya untuk penamaan golok itu sendiri tertulis dalam naskah siksakan yang kersian. Karena golok ini merupakan sebuah pusaka dan senjata Lusantara. Seperti itu kurang lebih. Ini jenisnya golok apa, Pak? Ini jenisnya, jenis golok Salam Nunggal, Banten ya. Bentar. Wah, ada artinya ya? Ya, sedikit saya jelaskan. Karena memang golok ini, golok asli Banten, bentuk bilahnya Salam Nunggal. Dan ini perahnya ini ceker kidang. Dan ini Salam Nunggal ini sendiri mengandung artian bahwasannya Salam itu mengandung arti suatu salam keselamatan. Mengandung unsur doa. Dan Nunggal itu kita menyatu kepada Sang Pencipta. Jadi Salam Nunggal itu sendiri merupakan salam keselamatan. Untuk diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Dan tadi juga pencah silatnya dipadukan dengan kaksi golok. Iya, betul sekali. Jadi semakin cintakan Indonesia dan juga menjaga warisan-warisan yang ada di Indonesia. Baik bela diri maupun. Ya, harus tetap kita jaga. Iya, waw. Keren sekali. Nah, saat itu juga kita lihat ini ada yang menggunakan pakaian adat dari Bugis. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan nih apa sih Bugisnya dengan penampilan hari ini atau mungkin ada sejarahnya gitu. Ya, perkenalan. Akan sedikit dulu Pak, biar kedengeran suaranya. Nama saya Ayy dari Parewa Lamata Sosopeng. Saya datang ke sini sebenarnya hanya ingin jalan-jalan. Tapi karena kekerabatan dengan teman-teman pecinta golok itu sudah terbangun sejak dari dulu. Itu terlihat dari sejarah Sultan Ageng Tirta Yasa yang mengangkat si Yusuf Tuan Tasala. Maka menjadi penasehat di Kesultanan Banten. Dan Banten dengan Bugis itu Bugis Makassar pada umumnya sejak Sultan Ageng Tirta Yasa melawan Belanda pernah berjuang bersama di Manongkari dengan Kareng Geleson dengan Kareng di Manaba. Jadi sejak pendahulu kita sudah dengan Banten itu sudah terjalin sangat erat. Bahkan sampai ke Golok itu sudah ada kemiripan-kemiripan dengan pusaka-pusaka dari Sulawesi. Wah, keren sekali. Jadi sobat jalan-jalan sudah dari zaman dahulu Bugis Makassar dengan orang Banten itu sudah ada relasi yang baik. Bahkan perjuangannya pun bekerja sama gitu ya Pak ya. Dan selanjutnya juga di sini, di dekat benteng Tewik ini juga ada pemukiman dari orang-orang Bugis ya. Betul, betul. Terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasannya Bapak. Sehat selalu dan semoga semuanya bisa dijaga dan bisa terus diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Keren-keren banget ya tadi penampilannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke sobat jalan-jalan semakin seru pembahasan kita. Tapi sobat jalan-jalan jangan kemana-mana. Tetap di Jalan-Jalan Yuh! Terima kasih. Satu informasi lagi tentang buku dengan judul The Golok, karya Kekumbang. Yang di dalamnya menuliskan sejarah golok, jenis wilah, perah, pamor, serta warangka. Dan hasil uji metalurgi di ITB Bandung. Serta teknik permainan golok di dalam pencak silat. Dengan pembina Bapak Kapolda Bantan, Irjen Polisi Profesor Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho, SHMH MBA. Dan konseptor Bapak Dirtahti Polda Bantan, AKBP Dr. Haji Agus Rashid, SHMH. Buku The Golok rencananya akan launching di Amsterdam, Belanda. Tujuan selanjutnya adalah permohonan golok Indonesia ke UNESCO sebagai warisan dunia dari Indonesia. Sobat jalan-jalan, setelah tadi Kiva berkeliling di warisan bersejarah di Banten, saat ini Kiva sedang berada di Polda Banten. Kiva mau menghadiri acara Seminar Internasional Golok Banten di Mata Dunia dan juga Pameran Golok Pusaka Indonesia Sobat Jalan-Jalan. Nah, seminar ini dihadiri juga oleh peneliti asim Sobat Jalan-Jalan. Langsung aja, kita masuk. Baik, Sobat Jalan-Jalan, saat ini Kiva sudah bersama dengan Puan Ijin Bapak, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, saya AKBP Dr. Haji Agus sebagai Direktur Tahanan Golok Banten. Dan kebetulan saya sebagai Ketua Panifia Golok Banten di Mata Dunia. Alhamdulillah, acara ini sukses digelar. Saya melihat dari peserta, baik dari Banten itu sendiri maupun di luar Banten. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bandung, dari Lampung. Alhamdulillah, sudah datang memeriahkan acara Seminar Golok Banten di Mata Dunia. Apa yang melatar belakang juga Pak dalam mengadakan acara ini? Sebetulnya, saya ini sering ngobrol sama Pak Kapolda. Kebetulan Pak Kapolda kita hingga penghobi Golok-Golok Pusaka. Beliau juga kolektor Golok Pusaka. Karena ini kebudayaan lokal, dan memang saya juga dengan ada sahabat saya, Nenemak Kekumbang, guru besar seni golok Indonesia. Kita banyak sering ngobrol, sharing tentang Golok Pusaka. Dan ternyata memang Golok Pusaka itu luar biasa. Dan usianya itu emang rata-rata tua banget ya. Bahkan ada yang 100 tahun. Bahkan di atas 100 tahun juga ada. Makanya kita disupport oleh Pak Kapolda. Cuman kalau kita gelar nih Golok ini kita angkat. Karena emang Golok ini luar biasa ya. Golok-Golok Tuhan ini ada di para pelastari Golok. Jadi ada di perorangan nih. Jadi para pelastari Golok ini saya pinjem. Untuk dipamerkan. Karena emang seminar ini juga ada tiga acara. Yang pertama itu seminar itu sendiri. Seminar Golok Pantri Mata Dunia. Terus keduanya ada pemutasan dalam seni golok. Dan ketiganya kita pameran nih. Seperti dilihat pameran Golok-Golok disana. Alhamdulillah peserta memperhitungkan. Saya tidak memperhitungkan. Banyak pangkat saya penuh. Bahkan dari mancanegara ya tadi. Ya tadi kita diikuti oleh 13 negara. Di antaranya ada tadi dari Perancis. Dari Belanda sendiri. Dari Jerman. Terus di Italia. Itu pada... Melalui streamingnya. Antusiasa. 13 negara. Antusiasa. Oke sobat jalan-jalan. Sekarang kita sudah bersama dengan Kikumbang. Kikumbang yang hadir di seminar ini sebagai? Saya sebagai narasumber. Wah apa kabar Kik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Kik mau nanya nih sama Kikumbang. Terkait acara hari ini. Bagaimana tanggapan? Acara hari ini kami dari seni golok Indonesia. Bekerja sama dengan Polda Banten. Untuk sama-sama melakukan seminar. Yang diikuti oleh 13 negara. Salah satunya negara Belanda. Tadi ada Mr. Paul. Ya Paul Panderlung. Dan satu lagi ada Polda. Jadi mereka datang ke Belanda untuk khusus mengikuti seminar goloknya. Dari Belanda ke Indonesia khusus untuk hadir secara langsung ya. Dan juga menjadi narasumber juga menemani Kik. Wah keren sekali. Dan dihadiri 13 negara. Coba jalan-jalan. Selanjutnya bagaimana nih? Anggapan Kikumbang sebagai penggiat. Apakah kedepannya akan memperluas lagi tentang seni golok Indonesia? Kedepannya pada bulan Desember, tanggal 14 Desember, kami diundang oleh pihak Belanda untuk melakukan seminar selama dua hari. Seminar golok. Lalu dilanjut melakukan mediasi dengan pihak Perancis. Khususnya KBRI Paris dan kawan-kawan di UNESCO. Lalu kita melakukan uji metalurgi di Jerman. Wow keren sekali ya. Semoga golok Indonesia semakin terkenal dan semakin dikenal juga di mancah dunia. Semangat ya Kumbang. Terakhir nih harapan ke depannya terkait seni golok Indonesia. Terutama berada di Indonesia sendiri maupun ke ancah internasional. Harapannya seperti apa? Harapan kami golok ini dapat diakui oleh dunia. Karena golok ini seperti yang tadi kita lihat banyak sekali yang berminat sampai negara-negara yang paling jauh seperti Afrika pun itu ikut dalam kegiatan seminar itu membuktikan bahwa cinta terhadap golok itu sudah luar biasa di mata internasional. Tentunya Indonesia sendiri harus terus melestarikan ya. Betul, betul, betul. Baik, kegiatan segi nasi selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktu nanya di Kumbang Sehat Selalu dan semoga semua planningnya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Oke sobat jalan-jalan saat ini Kiva sudah bersama dengan Pak Paul sebagai orang asing yang hadir di seminar kali ini. Jadi, apa yang membuatmu tertarik dalam melakukan penyakit ini? Dan itu sebabnya saya tertarik menjadi penyakit silat. Jadi, sekarang 30 tahun saya bermain dengan penyakit silat. Lama saya guru adalah Pahs Kumbang, 5 tahun lalu. Dan sekolah dari Rwanda, saya guru sekarang. Dan sebabnya saya juga berinteresan di Indonesia. Terima kasih kerana kita lebih belajar dari kultur dan bahwa, dan juga Gholak, Gholak Kula, dari Banteng. Dengan heritanya, saya pikir, luar biasa, luar biasa. Saya melakukan ini selama 13 tahun, Penchak. Terima kasih banyak cerita tentang Banteng, dari Bandung, Banteng, Bogor, Jakarta, Cimahi. Saya mendengar banyak cerita dari Maduru. Dan itu sebabnya saya berinteresan di pergi juga ke Banteng. Untuk belajar lebih banyak tentang heritanya dan kultur. Itu sebabnya saya berada di sini. Oh my God, ini benar-benar keren. Terima kasih kerana waktu kalian. Saya harap kalian belajar lebih banyak dan suka Indonesia. Ya, pasti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tetap di Jalan Jalan U! Wah, Sobat Jalan Jalan gak kerasa udah 30 menit. Aku nemenin Sobat Jalan Jalan di rumah. Nah, buat Sobat Jalan Jalan di rumah yang mau lihat nih episode kita sebelumnya. Kalian bisa langsung cek sosial media kita di Youtube dan Instagram. Jalan Jalan U dan Elsinta TV. Jadi buat Sobat Jalan Jalan di rumah, cinkai budaya Indonesia dan juga alas tarikan tetap di Jalan Jalan U! Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!